Dinas Pendidikan Kota Depok mulai mempersiapkan kegiatan belajar tetap muka di sekolah yang rencananya akan dilakukan pada semester mendatang. Untuk itu, sejumlah tenaga pengajar mulai mengikuti vaksinasi masal. Pada tahap awal, pemerintah Kota Depok memberikan kuota sebanyak 3.600 tenaga pengajar di Kota Depok untuk menjalani vaksinasi. Saat ini, total keseluruhan tenaga pengajar di Kota Depok mencapai 18.000 orang. Para tenaga pengajar ini nantinya akan diprioritaskan mendapatkan vaksinasi menjelang sekolah tetap muka. Dinas Pendidikan Kota Depok berharap saat sekolah tetap muka berlangsung pada Juli mendatang, minimal sudah terdapat 75% tenaga pengajar di Kota Depok yang telah mendapatkan vaksinasi. Alhamdulillah, reaksinya sih tidak berdampak macam-macam. Saya sih berharap dengan kita divaksinasi, kita menjadi lebih imun dan ke depannya mudah-mudahan tidak ada lagi pasien yang terpapar COVID-19. Kita bisa melaksanakan kegiatan. Saat ini, Kota Depok dinyatakan zona kuning karena kasus COVID-19 jendela menurun. Jika kondisi ini terus membaik, Depok bisa dinyatakan zona hijau sehingga kegiatan sekolah tetap muka dapat dilakukan Juli mendatang. Terima kasih telah menonton!